Intro 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 Iya, Levi Madinda Pastrah dengan nasibnya di Persib Bandung Apakah diganti Wiljen Pluhim? Nah, Levy Madinda memilih pastrah soal masa depannya di Persib Bandung Dan menyerahkan semua keputusan ke klub Seperti yang diketahui, Levy Madinda datang ke Persib Bandung Dengan status pinjaman dari klub asal Malaysia Johor Darul Takjim Dikutip dari Transformat, kontrak Levy di Persib hanya sampai akhir tahun ini Hal tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan terkait masa depan Levy Madinda Pemain berusia 31 tahun menegaskan bahwa nasibnya tergantung klub Terlepas dari semuanya, Levy Madinda mengaku sudah nyaman di Persib Bandung Itu bukan bergantung saya, kalau menurut saya oke Tetapi ini bergantung klub, Persib Bandung, Johor, dan juga agen saya Mereka harus berbicara bersama terkait mekanismenya Namun, bagi saya, saya senang sekarang berada di sini Kata Levy Madinda Sementara itu, performa Levy sendiri awalnya kurang menyakinkan Namun pemain asal Gabon itu berhasil meningkatkan performanya Puncaknya, Levy Madinda berhasil menyabet status pemain terbaik Pada laga Persib Bandung versus Persikabul 1973 Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sendiri menilai hal tersebut disebabkan karena Levy sudah mulai biasa beradaptasi dengan tim Bojan Hodak pun lalu berharap Levy bisa mempertahankan permainannya apiknya Anda tidak bisa menilai hanya dari satu laga saja Harus melihat seorang dari konsistensinya untuk bermain bagus di setiap pertandingan Ini alami tentunya Jika dia bermain dengan bagus, maka semua pasti ingin dia bertahan Ucap Bojan Hodak